Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar Nang Panabayan Gubernur Kalimantan Selatan kembali turun ke desa dalam rangka percepatan peningkatan persentase vaksinasi Wan memberikan semangat kepada warga sekaligus memantau langsung kegiatan vaksinasi Kegiatan vaksinasi bergerak jilid 2 kali ini akan menyasar sejumlah lokasi vaksinasi masal di 13 kabupaten Wan Kota, Sekalimantan Selatan Berikut untuk Habar Nang Selangkapnya Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor kembali turun ke desa dalam rangka percepatan peningkatan presentasi vaksinasi Wan memberikan semangat kepada warga sekaligus memantau langsung kegiatan vaksinasi Kegiatan vaksinasi bergerak jilid 2 kali ini akan menyasar sejumlah lokasi vaksinasi masal di 13 kabupaten Wan Kota, Sekalimantan Selatan Rombongan monitoring vaksinasi bergerak nang berlangsung mulai 3 hingga 6 November 2021 Berangkat dari Mahligai, Pancasila, Banjarmasin, Baisukan Rabu 3 November 2021 Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor Wayah Ditakuni Prima TV memadahkan Vaksinasi bergerak merupakan usaha atau ikhtiar bersama untuk mewujudkan kekebalan rakyat Banua dari COVID-19 Sabirinor menyatakan target nang dicapai dari pelaksanaan vaksinasi bergerak ini hingga 70% Dengan target pencapaian vaksinasi seharinya 50 ribu orang Bergerak kedua yang kita lunturkan dalam langkah kita melakukan perkembangan vaksinasi Dan kita mendorong masyarakat kita, semua kita, termasuk bupati, wali kota Terima kasih juga sudah mengaksanakan vaksinasi Hanya saja kita butuh menikmati lagi untuk memperbanyak cakupan Memperbanyak rakyat kita memaksin dalam langkah menjadikan masyarakat kita sebal terhadap COVID-19 Ini yang kita harapkan, segera bisa tuntutkan Tentunya kita berharap nanti di akhir bulan Desember Di atas 50% Kalimantan saat ini kita bekerja sama Ada target ya Pak Man untuk pelaksanaan Ya, kita harapkan 50% lebih ya Dari tahun 27, di Desember nanti kita sudah dipaksin Makanya kita bergerak Ada pun rute perjalanan rombongan dari Banjarmasin menuju ke Kabupaten Baritokuala Berlanjut ke Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tanah Laut, Banjarbaruan berakhir di Kabupaten Banjar